Teman-teman, tahu gak ini sayuran apa? Iya betul, ini adalah wortel. Sebenarnya, wortel itu buah atau akar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah allahu akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmala secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Abu Nur, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah membandingkan cara perkembangan tumbuhan dan hewat. Sedangkan tujuan pada pembelajaran hari ini, teman-teman dapat mengetahui perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif alami. Baik teman-teman, apakah masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu tentang perkembangan biakan tumbuhan secara generatif? Iya, betul. Perkembangan biakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangan biakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Biasanya terjadi pada salah satu organ tumbuhan yaitu bunga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif adalah cara reproduksi tumbuhan secara tidak kawin atau tanpa adanya peluburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, perkembangan biakan secara vegetatif dibagi menjadi dua yaitu ada vegetatif alami dan ada juga vegetatif buatan. Nah, di sini ibu akan membahas terlebih dahulu yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangan biakan tanpa melalui kawin dan tidak melibatkan campur tangan manusia. Pertama, yaitu spora. Sepora dibentuk pada daun. Biasanya terdapat di bagian bawah daun. Contoh dari tumbuhan ini adalah tumbuhan lemut dan pakis. Yang kedua adalah tulas. Tulas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, contohnya yaitu pada pisang dan bambu. Ada juga cucur bebek. Nah, cucur bebek ini biasanya tulasnya itu terdapat pada daun. Yang ketiga yaitu ada umbi. Nah, umbi ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang yaitu batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh dari tanaman ini adalah kentang dan ubi jalar. Nah, pada umbi akan tumbuh tunas sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Umbi lapis, yaitu lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya yaitu bawang merah dan bawang bombay. Umbi akar, yaitu akar yang menggembung berisi cadangan makanan. Contohnya yaitu lobak dan wortel. Kemudian, yang keempat adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, membentuk mirip akar berbuku-buku atau beruas-ruas. Nah, contohnya itu seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada geragi atau stolon. Nah, stolon yaitu batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, contoh yang ada di atas permukaan tanah yaitu stroberi, sedangkan yang ada di bawah tanah yaitu rumput teki. Terima kasih telah menonton!